Yang masih telat Jum'atan. Sampai kapan mau telat Jum'atan? Baca di Al-Quran. Ada surat namanya Suratul Jum'at. Kita itu mau masuk perusahaan. Kita tahu dengan aturan. Sebagian orang Masya Allah. Sebelum masuk jam kerja. Sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah Jalla Jalla. Yang laki-laki dipanggil. Lima kali dalam sehari. Hayya ala shala. Hayya ala shala. Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla. Jum'atan telat. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Yang kau makan jadi kotoran. Yang kau amalkan. Itu yang akan menjadi pahala buat dirimu jam. Cobalah jam. Jadi muslim yang baik. Lihat. Yang sudah berumur. Perlu dia mengkoreksi dirinya. Sudahkah dia memberikan hak-hak Allah Jalla Jalla. Di tempat kerja subhanallah. Dia kerja selama delapan jam. Tidak merasa lelah. Puluhan tahun. Sampai pensiun dia lakukan itu. Masa ke rumah Allah. Apalagi hari Jum'at. Yang Allah mengatakan secara khusus. Ya ayyuhal ladhina amanu. Iza nudia li salati mi yaumil jum'ah. Fasa'u ila zikrillah. Kau dipanggil ketika azan suat Jum'at itu bersegera engkau. Maka ingat. Mulai saat ini Jum'at. Anda mengajak diri anda sendiri. Dan semua yang hadir di tempat ini untuk bertobat kepada Allah SWT. Untuk menjadikan hari-hari kita ke depan ini penuh dengan amal kebajikan. Jangan takut dengan urusan dunia. Allah jamin. Apa kata Rasul SAW. Man kanatil akhiratuhammah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia. Ja'allallahu ghinahu biqalbih. Allah akan jadikan kekayaan buat dia di dadanya. Wa jama'alahu syamlah. Urusannya disederhanakan sama Allah. Wa adathu dunia. Wahia raghima. Dunia akan dikirimkan kepada dia. Dipaksa untuk datang kepada diri dia. Raksanakan hak Allah. Ingat. Meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Daripada mencuri. Daripada jadi begal. Daripada narkoba. Dan jangan dia gak premeh. Bersambung. Bersambung. Terima kasih.